Pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya, A selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam, itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama saja, yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan, dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama, itu indah sekali, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din, baik, tidak ada paksaan dalam agama, kita tidak boleh paksa orang, tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silahkan cek, Quran surah ketiga Al-Imran, ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam, inna dina sungguh, ad-din, ad-din, pegangan hidup, hal yang mendekatkan pada Allah, din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah tidak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridwai, yang saya tetapkan, hanya Islam, tidak ada yang lain. Toleransi yang paling baik, lakum din, hukum waliyah din, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya tidak ikut pada kepercayaan Anda, Anda pun tidak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi saja, kalau tidak ketemu, silakan kerjakan. Kami pun tidak akan ikut ke tempat ibadah Anda, dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Di antara masa Sheikh Hasim Ash'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab, menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan, mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tashabuh bil-kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada, dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, Ah, Pak Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasib Ash'ari, jawaban beliau begini, begini, begini. Kalau ada ulama memberikan fakta yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadith, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kita biar di sini, halaman sekian, paragraf sekian, beri sekian, sampai dengan sekian. Nah, sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan ibu pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita, agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf, karena dalam bangsa ini ada bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami mohon maaf, belum bisa mengucapkan ucapan selamat, karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf, mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, maaf, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci, tidak. Ini bagian ranah, ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan anda, silahkan kami tidak ikut-ikutan untuk itu, kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi anda, kita bawa-bawa membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. What? Dan tidak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang, non-muslimnya saja, tidak menuntut. Kenapa muslimnya? Rame. Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu, itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa saja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasannya boleh saja mengucapkan selamat natal, saya berani sumpah ikhwah. Orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Tidak bisa saudaraku mengucapkan selamat natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat. Jangan gitu? Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalit wa lam yulat, tidak ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam suruh al-ma'idah. Allah telah mencap telah kafir orang-orang Nasrani mengatakan Trinitas. Tidak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau anda menjaga hubungan dengan orang non-Muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim tetap berbakti padanya, kerabat-kerabat yang masih non-Muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Tidak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya makanya saya ulangi lagi sebab turunnya suruh al-kafirun. Al-Mugira telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok, kami ikutin agamahmu. Kami ucapkan selamat untukmu. Kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, Wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami. Ucapkan selamat buat kami. Ikutin tertual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami. Sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami. Setahun buat kamu. Tidak boleh. Kata Nabi SAW. Terakhir, Wahai Muhammad. Sehari buat kami. Seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami. Dukung ritual kami. Selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat. Kalau pakai akal manusia. Bukan akal sehat. Akal manusia saja secara biasa. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir. Dukung saja. Ucapin selamat sama dia. Selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saya. Langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillah minasyaitan rajim kul ya ayuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan. Asyadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Itu kan. Kafir artinya tidak beriman kepada Allah SWT. Orang Nasrani saja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani. Mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim tidak bisa mengkafirkan. Sementara kita jelas-jelas. Meyakini ke Nabi Muhammad Musa. Meyakini ke Nabi Isa AS. Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir. Berarti tidak beriman sempurna kepada Allah SWT. Dan sudah banyak ayat kurang menjelaskan masalah itu. Kata Allah SWT. Kulia ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi. Penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja. Semua selain yang tidak syahadat ini. Saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian. Tidak akan ucapin selamat buat kalian. Tidak akan pakai atribut-atribut kalian. Dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya. Tidak usah. Kita tidak butuh Nasrani. Saya tanya. Pada saat sholat Idul Fitri. Ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha. Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan. Saya tidak usah ikut-ikutan juga. Diulangi lagi. Dua kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan. Terus segitu. Terakhir dikatakan Allah. Kalian punya agama. Saya juga punya agama. Titik. Selesai. Memang sudah begitu. Kalau anda bilang itu cuma kata-kata. Tidak masalah. Kata-kata bisa membuat anda murtad saudaraku. Bisa masuk neraka. Sadarkan anda dengan satu kalimat. Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang. Semenit kemudian. Kalau anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal. Kalau anda mengatakan saya murtad. Memang dari hati mau keluar dari Islam. Semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Masuk neraka. Kalimat. Kata-kata. Bahaya tuh. Itu kan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal. Selamat Natal buat saya. Kata si Muslim. Ya kata si Nasrani. Itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim. Kenapa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang kalau saya syahadat saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim itu kan juga cuma kata-kata. Sama. Gitu kan. Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga. Silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Terima kasih.